selamat menikmati daerah Banyumas Raya meliputi daerah Banjarnegara, Berubalingga, Banyumas Cilacap dan juga Kebumen sekarang sudah memasuki tahun 2022 dimana kita akan bermigrasi siaran digital ya teman-teman sekalian bahwasannya daerah Banyumas Raya yang meliputi kabupaten-kabupaten tadi akan kebagian migrasi siaran analog ke digital pada bulan April tepatnya tanggal 30 April 2022 baiklah teman-teman saya akan mereview ya siaran apa saja yang sudah masuk ya ini sudah masuk 23 channel ya teman-teman meliputi ada TransTV terus ada Trans7 ada SCTV ada SCTV tadi ada Indosiar ada ada RCTI ada ada MNC TV ada KTV ada KTV ada AINews ada AINews teman-teman terus ada CNN Indonesia ada CNBC Indonesia ada ANTV ada TV One ada ada TV Jawa Tengah ada TV World atau Dunia eh TV Nasional maaf TV Nasional ada TV TV World ada TV esport ya ada TV esport olahraga ada Ratih TV Kebumen ada Satelit TV teman-teman ya ini Satelit TV ini siaran dari Purwokerto ya teman-teman ini masuk baru teman-teman sekalian jadi Satelit TV ini yang baru kualitas sinyal dan juga kekuatan sinyalnya 100% teman-teman ini bagus sekali teman-teman ya ini keren Satelit TV sudah masuk sudah masuk siaran digital teman-teman ya ini kemarin itu sempat ramai ya teman-teman Satelit TV itu sempat pamitan analognya ya di Instagram Facebook dan sebagainya itu ada O Channel ada Mentari TV ada Magna Channel ya ada BN TV ada Metro TV ya Metro TV ya ini terakhir jadi total ada 23 channel dengan kualitas HD dan dengan resolusi atau perbandingan layar 16 banding 9 ya teman-teman sehingga sudah penuh untuk layar di LED maupun di TV teman-teman sekalian dengan kualitas penuh ya layarnya tidak terpotong ya jadi yang baru adalah Satelit TV teman-teman ya mengingatkan kembali bahwasannya daerah Banyumas Raya meliputi Banjarnegara berubah lingga Banyumas Cilacap dan juga Kebumen akan bermigrasi pada tanggal 30 April 2022 ya sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Banyumas